Halo teman-teman, selamat datang di Bahasa Indonesia kelas bersama saya, Miss Rosa. Bagaimana dengan Anda hari ini? Semoga berjalan dengan Anda. Hari ini kita akan belajar tentang Menjelaskan amanat dan tokoh utama dalam teks fiksi. Tanpa ada yang terlalu, mari kita mulai. Amanat dalam suatu teks memiliki arti yaitu Pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat diketahui dan dipahami setelah membaca keseluruhan teks fiksi. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan Untuk memahami amanat dalam suatu teks fiksi. Langkah yang pertama yaitu Membaca cerita dengan saksama. Langkah yang kedua Pahami karakter atau watak tokoh dalam teks fiksi tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu Tentukan dan pahami amanat yang terkandung dalam teks fiksi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh. Tokoh adalah salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsi masing-masing dalam suatu cerita. Berdasarkan peran atau fungsinya, tokoh dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tokoh utama atau pelaku utama. Tokoh utama memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya cerita pada teks fiksi. Tokoh utama mengalami semua peristiwa dalam cerita. Jenis yang kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan berperan sebagai tokoh pendukung yang melengkapi tokoh utama dalam teks fiksi. Oke teman-teman, that's all that I can explain. I hope you can understand our topic for today. See you! Selamat menikmati! Selamat menikmati!